Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Pemirsa Bertemu lagi bersama saya Hera Wati Muntik Pemirsa, beberapa menit ke depan Kami akan menyampaikan berita-berita terkini Dari Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara Isu-isu nasional yang tren di tengah masyarakat Pemirsa, Wali Kota Pematang Siantar Dr. Susanti Dewayani secara resmi Membuka Festival Sisi Batas Selabuhan FSBN 2024 Acara tersebut digelar oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Pematang Siantar Di lapangan Adam Malik Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara Sabtu, 21 September 2024 Pembukaan acara ditandai dengan pemukulan gordang sipitu Sebagai simbol dimulainya festival Dalam sambutannya, Dr. Susanti menyampaikan harapan Agar FSBL 2024 Dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Di wilayah Sisi Batas Labuhan Yang meliputi 8 kabupaten Kota di bawah cakupan kantor perwakilan Bank Indonesia Pematang Siantar Atas penyelenggaraan FSBL Dan berharap acara ini dapat diadakan lebih sering Untuk mendukung penguatan ekonomi lokal Sementara, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Pematang Siantar Mukorubin menjelaskan Bahwa FSBL adalah agenda tahunan yang bertujuan mengembangkan UMKM Dan memperkuat digitalisasi ekonomi di wilayah Sisi Batas Labuhan Meski pertumbuhan ekonomi di kawasan ini masih menghadapi tantangan Mukorubin menekankan pentingnya digitalisasi bagi UMKM Agar tetap kompetitif di era ekonomi digital Mukorubin juga mengungkapkan bahwa kantor perwakilan Bank Indonesia Pematang Siantar telah membina 80 UMKM Sebagian besar bergerak di sektor kuliner Dan akan terus mendorong potensi wastra sebagai ikon fashion dari wilayah ini Ia pun berharap Pematang Siantar dan Sisi Batas Labuhan Dapat menjadi pusat perkembangan mode di Sumatera Utara FSBL 2024 yang berlangsung hingga Minggu, tanggal 22 September tahun 2024 Mengusung tema, memperkuat UMKM dan digital Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan Acara ini diisi dengan berbagai kegiatan seperti Bazar UMKM Kompetisi desain busana ulos, talk show, serta sosialisasi dan edukasi bagi pelaku UMKM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Mona Lisa Saat ini kita berada di lapangan Haji Adam Malik Yaitu mengikuti kegiatan Pestival Sisi Batas Labuhan Yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia Pematang Siantar Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperkenalkan produk-produk unggulan dari Sisi Batas Labuhan Yaitu lapang-lapang kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara Di wilayah kerja Bank Indonesia Pematang Siantar Pemirsa, hari ini kita akan melihat Seperti apa konsep yang digelar oleh Bank Indonesia Dalam memperkenalkan produk-produk unggulan yang ada di Sumatera Utara Berbagai kegiatan telah digelar dan telah dilaksanakan Dan ini akan kita ikuti bagaimana produk-produk unggulan yang sudah go digital di Provinsi Sumatera Utara Untuk itu Pemirsa, ikuti terus perjalanan kami Berbagai kegiatan kami Pemirsa, ini adalah bagian dari produk-produk unggulan yang dipasarkan di lokasi ini Pemirsa, ini salah satu produk yang berhasil di Kabupaten Labura sebagai oleh-oleh Sebagai oleh-oleh masyarakat yang dapat ke Labura Seperti ini, seperti ini sirupnya Dan ini Pemirsa, dalam satu botol ini sumber sangat luar biasa Cinta rasanya, sehingga ini layak dan direkomunasi sebagai oleh-oleh Oleh-oleh dari Labura Berarti, kalau Pemirsa datang ke Labura boleh datang dan membeli langsung ke pangker Labura Ini dia Pemirsa ya Dan ini Pemirsa Pemirsa telah keluar dan telah dikenal di Sumatera Utara Dari Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara Tim Liputan Monalisa TV melaporkan